Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya kenalan dulu aja ya, Kak. Saya Iksan Nabil Gusuma, saya dari Timka Human Computer Interaction di Jakarta. Sebenarnya kan kelompok saya kan ada tiga orang, tapi ini yang melancar sendiri, soalnya biar enak. Nah, kalau saya, nama saya Rehandu Pratama Kusuma. Saya bekerja di salah satu software house di Jakarta. Namanya itu Hitam Putiseo. Dan juga, saya baru masuk sih, mungkin udah 6 bulan, kerja di sana sebagai UIUF Desainer. Dan itu saya masuk itu sebelum lulus SMK. Jadi, mereka udah cari yang pas, sebelum lulus SMK itu mereka udah nyari. Yang maksudnya berpotensi bagi perusahaan mereka. Jadi, udah 6 bulan ya, Kak, kerjanya? Udah. Terhitung, Kak, kerja. Iya. Terus, desainnya udah berapa banyak, Kak, yang dibuat? Desain udah puluhan, belasan. Tapi nggak terlalu banyak, saya belasan puluhan. Oke, yakin. Udah lumayan. Ya, lumayan juga ya, Kak. Udah dari, saya baru sih. Baru itu kira-kira setahun lah. Setahun belajar jadi UIUF Desainer. Awalnya itu dari temenku itu. Dari temenku, aku di, karena aku suka desain, masuk. Kenapa SMK Multimedia? Aku suka desain. Lalu kok, aku ingin, tadi ingin wording. Tapi kok nggak bisa gitu. Kurang, kurang, kurang bisa ya. Kurang bisa, akhirnya temenku nyaranin. UIUF Desainer. Oh, akhirnya aku mulai belajar dari temenku ini. Dia itu memang programmer. Cuman, karena aku yang lebih suka ke desainnya, jadi aku yang lebih menalami. Terus, ini, Kak, boleh ditampilkan desainnya, Kak? Mungkin satu desain aja nggak apa-apa. Oh, iya. Ini desain banyak banget. Cuman, aku cari yang ada interaksinya. Bentar. Aku bukannya di mana? View ya? Di itu, Kak. Di share screen aja. Share screen. Oh, iya, ini. Bentar ya. Ini mungkin, aku pernah buat wireframe kayak gini. Ini toko. Ya, ini toko-toko. Coba kita bisa play. Bayang banget ini. Ini aku pernah bikin di sini. Gimana, kelihatan nih? Kelihatan, Kak, kelihatan. Ya. Ini toko-toko baju sih, wireframe. Oke. Jadi, bikin di-adop HD. Ya? Jadi, ini nanti, apa? Dikasih ke UI Designer gitu ya, Kak? Buat diolah lagi. Iya, benar. Jadi, dari UI Designer ke UI Designer. Terus? Bisa selanjutnya? Bisa dijelasin, Kak, filosofinya dari desain ini, Kak? Oh, jadi, desain yang aku buat ini tentang bagaimana caranya kita, UX Designer itu memencahkan masalah orang-orang yang ingin membeli pakaian. Atau sepatu, apa, semuanya. Mereka ingin lebih mudah bagaimana sih caranya membeli sesuatu tanpa harus datang ke toko-toko gitu. Jadi, aku ngebuat website-nya. Contohnya seperti ini. Aku ingin memecahkan solusi bagi para user gitu. Yang maksudnya sudah terkadang kayak pandemi seperti ini kan agak sulit untuk ke mal atau apa. Tapi mereka ingin tetap stylish atau apa. Jadi, mereka bisa dengan website seperti ini. Jadi, intinya ya untuk mempermudah orang itu ya, Kak, belanja apa harus pergi ke toko? Ya, benar itu. Itu kenapa saya keren yang gini. Banyak orang yang menjadi desainer itu hanya melihat, wah, kerennya ngedesain seperti ini, ngedesain seperti ini. Tapi sebenarnya tugasnya itu bukan itu. Aislinya itu bagaimana caranya kita memecahkan masalah orang lain. Itu banyak kan. Kayak programmer juga memecahkan masalah orang lain. Nah, UX Desainer juga seperti itu. Jadi, bagaimana kita bisa membuat seperti ini gitu. Terus, apakah kakak punya kebiasaan untuk memikirkan tentang kontrol desain atau bagian yang ada di interaksi gitu kan? Iya. Suka mikirin seperti itu juga. Karena aku dua-duanya sih UX sama UI. Sama UI ya. Terus mungkin ada kayak buktinya gitu nggak, Kak? Oh iya. Ini ada, aku coba kasih. Ya, jadi ini cuman, ini masih belum yang Masita belum terlalu bagus ya. Aku soalnya ngasihnya yang Masita nggak privasi banget. Terlalu banyak yang kerjaan gitu. Aku kasih yang ini aja ya. Ini contohnya, jadi dari Xbox. Bagaimana caranya kita mau beli kaset-kasetnya. Kita bisa buat seperti ini. Cerita-cerita kita mau buy game kan. Kita bisa lihat-lihat. Nah. Nah, seperti ini di sini. Maaf, Kak. Layarnya belum ya? Oh, belum apa? Layar yang di-share sini belum pindah ya. Oh, belum pindah. Masih yang tadi. Oh, masih yang tadi. Ya, bentar ya. Ya. Oke, oke. Belum pindah juga? Belum, Kak. Bentar ya. Oke. Ya. Nah, udah. Nah, udah, Kak. Nah, ya. Contohnya seperti ini ya. Ini Xbox game. Waktu itu aku buat kayak gini. Ini buatnya di InVision. Jadi, bagi kawan-kawan yang ingin buat interaksinya lebih smooth ya. Interaksinya lebih enak gitu. Menurutku sih di XD memang bagus. Cuman interaksinya kurang. Nah, yang bagus itu di Figma sama di InVision. Bagi yang pengguna Windows ya. Biasanya kebanyakan tuh buat ini memang. Nah, kita bisa-bisa ini semua. Nah, hover mereka bisa lebih kayak ini. Nah, ini contohnya. Jadi, pempercantik desainnya kita ya, Kak? Ya. Dan juga UI designer itu juga bertanggung jawab dengan seperti seperti kita bagaimana sih caranya memberikan kesan kepada itu kan UX juga kerjanya. Nah, kita sebagai UI itu kayak navigasi. Navigasi itu kita harus tahu apa sih orang yang maksudnya bikin orang ini tahu gitu loh. Ini masuk ke mana? Oh, ini beli apa? Itu kita harus tahu. Jadi seperti itu. Nah, ini berarti kita sedang hover ke games. Nah, bagaimana sih kita apa? Selanjutnya gitu games itu ke halaman apa? Seperti itu. Terus gini. Ada lagi? belakangannya kan UI designer sama UX designer kan lagi populer ya, Kak. Nah. Ya. Apa perbedaan dari UI designer sama UX designer, Kak? Oke. Bedanya itu seperti ini. Pertama, ada sebenarnya ada beberapa UX ya. Ada banyak sebenarnya UX. mau aku jelasin dulu kan? Dikit ya. Jelasin aku tadi udah buat. Jadi, ini contohnya user experience. Ya, ini pengertiannya user experience adalah proses memdesign atau membuat produk yang dapat membuat para user atau pemakaiannya menjadi lebih mudah dalam menggunakan produk tersebut. UX ini memiliki ranah yang lebih luas daripada UI. Jadi, ada banyak sekali komponen-komponen yang mungkin di UX ini lebih banyak daripada UI. UX itu ada UX researcher. Nah, UX researcher ini tugasnya mencari informasi dari user. Jadi, kita saat membuat produk itu nggak bisa tiba-tiba langsung membuat. Jadi, kita harus mencari dulu apa sih masalah di hari ini ceritanya. orang itu butuh apa orang ini ceritanya tidak ingin macet atau ingin memecahkan masalah pekerjaannya kok ini terlalu lama penjualannya tidak tidak laku-laku. Nah, bagaimana caranya UX ini memecahkan ceritanya membuat website-nya menjadi lebih mudah atau gimana. Nah, ini UX researcher ini awalnya harus menganalisis juga. Jadi, bagaimana caranya memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Yang kedua itu ada UX designer. UX designer itu yang mengejar yang mengerjakan desain-desainnya kayak tadi wireframing yang aku buat yang abu-abu itu. Nah, itu sebelum dijadiin menjadi lebih indah sama UI designer. UX designer itu harus lebih pertama mendesainnya. Jadi, yang UI designer ini juga nggak bingung. Harus di taruh mana harus iklan yang baik itu taruh mana. Jadi, dia tinggal mempercantik aja UI designer. Tugasnya UX designer itu membuat simple dan lebih memudahkan para user. Nah, UX writer ada juga nih. Biasanya itu kan di Gojek tuh. Di Gojek itu aku suka lihat UX yang writer-nya ini keren banget. Dia ngebuat ceritanya kita koneksinya mati. Nah, biasanya ada tulisan koneksi kamu sedang mati. Mungkin kamu harus mencari wifi atau apa. Biasanya itu UX writer kerjaannya lebih simple memberi tahu apa sih yang salah di produk ini. Mungkin error dari kita, wifi kita ceritanya mati, atau kita belum update aplikasinya. Nah, UX writer ini tugasnya itu memberi tahu lebih mudah gitu, lebih mudah disampaikan untuk si user ini biar mengerti. Nah, ini contoh yang tadi aku kasih tahu cuman itu. Nah, dan ada tujuannya UX itu mempunyai apa ya, kesan yang begitu besar lah dan juga jasa yang begitu besar. Karena dengan UX yang baik, produk kita itu bisa laku di pasaran. Kalau UI-nya bagus, orang nggak ngerti cara pakainya, produknya itu ya tidak akan laku di pasaran. Cuman, oh ini keren, cuman gue nggak ngerti. Nah, itu kan jadi agak sulit gitu buat user. Tapi, kalau UX-nya baik, UI-nya baik, maka produk yang kita jual juga laku. Jadi, orang lebih ketah gitu, lebih nyaman. Oh, ini udah enak nih. Jadi, nggak usah perlu ke produk lain. jadi kayak pelayanan lah, pelayanan ke user. Gitu. Ya, ada lagi? Ya, Kak. Terus, itu Kak, apa, tips-nya untuk jadi UX designer nih, Kak, bagian mungkin apa, yang mau pengen ke UX apa, jadi UX designer gitu, Tips-nya apa ya, Kak? Oh, iya. Tips-nya gini sih, kalau menurutnya. Kita itu punya, kita tuh harus punya rasa memecahkan masalah. Jadi, kita juga nggak bisa pen-design-design aja. Nggak sesuai apa yang kita mau gitu, tetapi kita memikirkan cara pandang user. Oh, user itu ngeliat itu yang enak gimana sih. Karena, bahkan, kalau kita salah warna pun, orang itu udah males ngeliat. Apalagi yang biasanya terang banget gitu kan, tanpa ada, ya, dia nggak ada perkiraan gitu. Menurut dia keren, tapi belum tentu menurut orang lain juga. Biasanya seperti itu. Harus punya rasa lebih untuk user. becahkan masalah. Masih banyak sih sebenarnya yang bisa dikasih ke UX. Mungkin awal-awal kita, jangan langsung ke UI ya, kalau bisa. Bolehlah, kita latihan ke UI. Kita bikin desain-desain dulu. Desain aja dulu, nanti jagonya apa, itunya nanti belakang-belakang sekalian sambil belajar. Nah, setelah itu perdalamin UX. Kalau UX udah mantep, UI-nya pun gampang. Tidak terlalu sulit. Oke, jadi tipsnya itu ya, Kak, apa? Tentang mau pemacahkan masalah sama pada UX-nya ya, Kak? Iya, benar. Jadi, ini. Terus, kan, kalau misalnya di lapangan kerja, kan, biasanya UX itu kan didominasi oleh anak seni ya, Kak? Itu benar, nggak juga sih. Biasanya, waktu aku tuh pernah ke webinar salah satu, ada kepala UX Gojek, dia kepala UX juga di, ya, terkenal lah di Indonesia. Dia, itu tadinya itu programmer. Tadinya banyaknya programmer, tapi karena nggak ada yang jadi UX, dia untuk belajar, jadi disuruh belajar UX, akhirnya menjadi UX. Jadi, nggak juga sih, yang selesai-selesai itu nggak. Jarang sih, tergantung aja ya, karena anak-anak seni sekarang tahu gitu, UI, UX. Dan terkadang ada yang nyamain gitu, ah UX, sama kayak UI, jadi disama-samain. Oke, gitu aja, Kak, wawancaranya. Ya, gitu aja. Ya, Kak. Sekian ya, Kak, untuk malam ini, terus kalau ada kesalahan, ya, saya juga mohon maaf. Ini dari, saya juga, ya, muter-muter atau apa. Semoga bermanfaat ya, buat teman-teman kamu. Iya. Semoga banyak yang belajar UI, UX juga. Iya, semoga, Kak. Sama ini, kalau bisa, UI, UX itu harus mengerti user, dan juga mengerti programmer. Jadi, kita nggak bisa hanya mengerti user. takutnya nanti saat kita sudah jadi ini desainnya, kalau kita nggak ngerti programmernya itu, kita bisa sulit. Ya, mungkin kita harus, mungkin bukan ngoding ya, kita tuh harus bisa ngoding, tapi kita harus bisa mengerti, oh, ini yang bisa dipakai ceritanya, mereka memakai bootstrap atau javascript. Nah, itu kita harus tahu, oh, ini bisa dipasang di sini, oh, kita lebih ngerti di sini, dan buat satu, untuk para UI, UX designer, harus lebih sering ngobrol sama user dan programmer. Jadi, komunikasi juga harus ada ya, Kak? Harus, itu penting. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak Adnas. Apa namanya, kesediaannya, Kak? Buat mengikuti, ini ya, harumnya cuma sederhana aja gitu, Kak. Gak apa-apa, yang penting bermanfaat. Terus, punya itu nggak, Kak? Apa aplikasi e-money nggak, Kak? Aplikasi apa? E-money, e-money misalnya, kayak OPPO atau nggak dana gitu. Oh, nggak ada, aku. Aku nggak pakai. Iya. Semua boleh tidak? Iya, kenapa emang? Oh, ya, Kak, ya, nanti dia nanti aja, lebih lanjut. Oh, iya. Kenapa, ya, mau ada hadiahnya gitu, Kak, sih. Oh, sebenarnya, gini sih, kalau memang, sebenarnya aku ikhlas sih, bagi-bagi, cuman kalau memang untuk hadiah, nggak apa-apa, aku terima. Terima kasih, terima kasih banyak ini buat, sebenarnya aku yang terima kasih loh, bisa diberikan seperti ini, bisa berbagi. saya juga terima kasih, Kak, ya, kan soalnya kan juga ini kan, begas, dari mata kuliah. Oh, iya. Sukses terus, ya. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.